assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat menu untuk arisan pengajian atau menu takjil dan sahur yaitu nasi bakar sambal teri rasanya super enak jarang membuatnya pun simple selain bahan-bahannya mudah didapat harganya juga murah rasa tetap mewah dan tidak gampang basi ya guys jadi ketika sahur itu kan bisa dihangatkan nah ini hasilnya kita cobain ini masih panas saya fungsinya tusuk gigi seperti ini ya guys agar membelahnya lebih gampang nah seperti ini cakup banget ada warna merah-merah dari sambal terinya bismillahirrahmanirrahim enak banget ya guys yummy banget pokoknya mantap sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja cek bahan-bahannya 200 gram beras atau satu gelas belimbing 10 ikat daun kemangi seperti ikatan yang di warung-warung itu ikatannya kecil-kecil 150 gram teri 1 saset santan instan 1 buah tomat berukuran besar sedangkan untuk bumbunya 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 5 biji cabai pedas 3 biji cabai merah 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh ketumbar 3 lembar daun siri 1 batang daun sereh cara membuatnya beras kita cuci bersih kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 1 saset santan instan kemudian tambahkan 1 gelas belimbing air gelas belimbingnya yang seperti ini atau kalau dimiliin sekitar 200 ml ya guys kemudian aduk hingga tercampur rata dahulu seperti ini setelah tercampur rata masukkan 3 daun salam kemudian kita masukkan saja ke dalam rice cooker seperti ini tutup ini saya masaknya hanya memakai magic om kecil kalau banyak boleh pakai magic om yang banyak yang besar maksudnya setelah itu nyalakan tombol cooknya dan sambil menunggu matem kita rajik bumbu-bumbu yang lainnya kemudian bumbu yang bisa di blender kita blender saja dari cabai merah atau cabai pedasnya lalu bawang putih bawang merah cabai merahnya untuk warna dan rasa biar cakep kita belah jadi dua saja seperti ini agar lebih mudah di blender kemudian garam penyedap kemudian ketumbar kita jadiin satu saja ya guys biar nanti tidak lupa beli sedikit air kira-kira 50 ml agar lebih mudah di blendernya blender hingga halus setelah halus seperti ini kita sisihkan dahulu tomat kita potong kecil-kecil kita potong dadu seperti ini setelah itu sisihkan dahulu teri kita cuci bersih kemudian kita goreng garing seperti ini daun kemangi kita buang batangnya yang sudah tua itu lalu kita cuci bersih kemudian kita sisihkan juga kemudian siapkan 5 sendok makan minyak goreng setelah minyak goreng mendidih tuangkan bumbunya tadi yang sudah di blender tumis hingga berbau harum sebelum berbau harum masukkan dulu daun salam dan serehnya maksudnya berbau harum itu mateng ya guys nah ini sudah mateng bumbunya masukkan terinya aduk hingga tercampur rata setelah terinya tercampur rata masukkan tomatnya yang sudah dipotong dadu tadi aduk hingga tercampur rata masukkan 1 sendok teh gula seperti ini opsional sesuai selera tapi akan lebih enak ya guys kalau dikasih gula seperti ini setelah tomatnya lembek berarti sudah mateng ya guys terus kita masukkan saja daun kemanginya seperti ini aduk hingga tercampur rata setelah kemanginya tercampur rata kira-kira 2-3 menit biasanya sudah mateng dan ini bumbu-bumbunya kita buang dulu maksudnya daun-daunnya agar kelihatan bersih dan ini sudah mateng kita tempatkan wadah seperti ini dan sisihkan ini tadi nasinya sudah mateng karena sudah tombolnya sudah biru kita aduk dahulu sebentar karena santannya itu masih belepotan ya guys setelah diaduk kembali kita nyalakan tombol merahnya kita tutup dulu seperti ini kemudian kita nyalakan lagi tombol merahnya atau cooknya nanti akan mateng sendiri ya guys dan ini sudah mateng santannya sudah sudah tercampur rata semua dan sudah pulen kemudian kita siapkan daunnya seperti ini daunnya itu sesuai yang ada aja ya guys dan ingin dibuat ukuran seberapa itu opsional saja sesuai selera karena ini daunnya hanya pendek-pendek jadi untuk daun dalamnya saya buat ukuran 10 x 7 15 x 20 sedangkan untuk daun luarnya saya buat ukuran 15 x 20 dan ini warna daunnya tidak terlalu hijau karena saya masukkan freezer karena biar lembek jadi mudah dibentuk selain itu juga jadi awet ya guys jadi tiga minggu atau empat minggu juga masih bagus daunnya cara membungkusnya itu daun luarnya kemudian ditumbuk daun dalamnya seperti ini fungsi daun dalamnya itu biar ukuran panjangnya itu sama jadi kalau lima lima semua tujuh-tujuh semua begitu ya guys kemudian ambil satu centong nasi seperti ini kita ratakan sebaiknya pakai sarung tangan biar nggak terlalu panas sarung tangannya yang dari plastik tentunya kemudian tambahkan satu sendok makan teri sambal teri tadi lebih banyak juga boleh tentunya lebih enak kemudian kita tutup kembali dengan nasi satu centong lalu kita gulung-gulung seperti ini agar lebih bulat dan ukurannya pas di daun yang dalam tadi kita tutup lagi pakai daun seperti ini karena tadi kurang lebar yang penting panjangnya itu 7 cm kalau lebarnya boleh berapa saja kemudian kita tutup seperti ini dan kita gulung-gulung agar sedikit bulat setelah agak bulat dan rapi seperti ini kita tekan saja bagian daun bawah seperti ini dan atasnya kita lipat dan tekan seperti ini perhatikan dengan seksama siapkan tusuk gigi atau mau pakai staples juga boleh nah ini saya tusuk pakai tusuk gigi ya guys biar nggak repot nanti makannya pakai staples juga boleh nah seperti ini jadi rapi banget setelah selesai ditusuk giliran bagian bawahnya seperti ini kita lipat kembali sama seperti tadi ke belakang seperti ini nah kita kuatkan dengan tusuk gigi atau boleh pakai staples opsional sesuai selera dan yang ada aja di rumah ya guys nah seperti ini hasilnya bagus banget dan rapi banget kan guys lakukan sampai selesai dan ketika sudah selesai kita buang saja ujung-ujungnya dirapikan maksudnya biar membakarnya itu terbakar semua atas dan bawah kadang kalau bungkusnya itu nggak rapi suka membakarnya itu susah ya guys nah seperti ini setelah selesai kita rapikan siapkan teflon kemudian panaskan dengan api kecil saja kemudian kita bakar kita bakar kira-kira 2 atau 3 menit kita balik berarti total pembakaran biasanya 5 menit tapi sesuai selera mau sampai daunnya gosong juga boleh opsional saja ya guys nah seperti ini dan ini saya membuatnya nggak terlalu gosong karena hanya buat sendiri jadi jika ingin memakannya biar dihangatkannya gampang maksudnya dipakar kembalinya gitu belum pada rontok gitu ya guys daunnya nah seperti ini sepertinya sudah mateng kita angkat dan kita sisihkan ini sudah jadi menu takjilnya mau dihidangkan dibuang tusuk gigi ataupun nggak sesuai selera saja itu tadi cara membuat menu arisan takjil ataupun sahur dan tips membungkus nasi bakar agar lebih mudah dibakarnya semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video thank you Terima kasih.